Pemilihan Bupati Kabupaten Banyuwangi, Ibu Fiestian Dhani Aswar Anas, yang merupakan istri dari Bupati Definitif Kabupaten Banyuwangi periode 2015-2020, relasi ini berdampak pada benturan kepentingan yang berdampak pada aspek kejujuran dan keadilan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020. Demikian pernyataan yang diukapkan Ahmad Hirawan selaku kuasa hukum dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Yusuf Fidiyat Moko dan Muhammad Riza Azizi dalam sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota tahun 2020 selasa 26 Januari 2021. Sidang perkara yang teregistrasi nomor 87 tahun 2021 ini pada urayan pokok permohonan Ahmad mendeskripsikan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Yusuf Fidiyat Moko dan Muhammad Riza Azizi adalah 398.113 suara. Sedangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Ipuk Fies Tian Dhani Aswar Anas dan Sugirah adalah 438.847 suara. Terdapat selisih perbedaan suara mencapai 4,86 persen. Mahkamah juga memeriksa perkara nomor 88 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Mahfud Arifin dan Mujiaman. Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara yang disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah kota Surabaya. Oleh pasangan calon nomor urut 1 yaitu Eri Cahyadi dan R. Muji. Selain itu kinerja badan pengawas pemilu kota Surabaya dan sentra penegakan hukum terpadu dalam menegakan hukum pemilu tidak dilakukan secara baik sehingga merugikan pemohon. Pada perkara nomor 105 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Lamongan, nomor urut 1 Suhan Doyo dan Astiti Suwarni, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Lamongan. Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara yang disebabkan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pemilu yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan. Bayu Caksono, MKTV News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.